ini kulitnya kulit ikan apa nih Pak Simon? kulit salmon kulit salmon ya? nah ini open baru digoreng setelah open baru digoreng selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 ini kulitnya, renyah banget, pakai telor asin ya? telor asin nggak kalah sama yang apa yang di Singapura tuh? Irvin? ya Irvin enak, kamu mesti coba, mesti coba terus, kalau yang ini apa kalau? ini ikan gurani, sos rujak fat nam, ini sebutnya makanan fat nam semua panjang kata-katapannya sama, singkatkan saya, rujak fat nam jadi, rujak fat nam ya guys? ini makanan fat nam semua ini, mangga cherry waduh dan, ini bumbunya pakai bumbu-bumbu natural guys, jadi bukan pakai botolan ya? kok si mau ya? nggak, fat nam olah sendiri ikannya pun ikan hidup kok si mau? ikan hidup semua, nggak ada mati pun nggak riset guys, ini saya coba nah, ini ikannya, kasih kasih manganya sedikit kasih cherry, wah saya mau coba ini pakai cherry, gimana rasanya nih? jadi, kamu-kamu yang mau cobain gurame, pakai cherry, cuma ada di golden leaf, pelapa gading betul ya kok si mana? ya, betul tapi ada cabangnya ada cabangnya di mana lagi? greenfield oke, nanti yang cabang di greenfield pun, nanti akan saya masukin di deskripsi silahat makan silahat makan hmm ini rasa kering dari ikannya manis dari cherrynya sama sedikit asem dari apa ya, mangga? itu cherry apa? mangga? eh, mangga juga ada cuka juga ada ada cuka juga ya? ada guys ini juga pakai nanas juga wuh enak guys jadi kalau enak ya, itu wuh enak jadi rekomen ini karena ketemu sama bosnya langsung nih, gue ditemenin ini diskon lagi gak Simon? disana gak Simon? tapi banyak kartu keria bisa diskon kok banyak kartu keria apa ya kalau dimana bisa? banyak sih, ada 13 uang yang bisa dukung saya mantap sekarang kita coba shopnya ini shop apa sih Simon? shop shop gauderly special ini tempatnya gak ada, special ini pake bumbunya banyak sih ini ada hisi oh gitu ya? ada ada hisi hisi itu sirip ikan hiu ya? nah guys jadi hisi itu sirip ikan hiu itu sangat bagus buat kesehatan buat kuat ya Simon? jadi buat stamina bener-bener jadi ini shopnya kalau saya lihat ini ada sayurnya ada apa aja kok Simon? ada bibir ikan ada hisi ada hisi dan lain-lain banyak sih bumbunya ya? banyak ya? gak kurang 20 macam dicapur guys, saya coba ya saya makan kamu harus coba guys ini begitu di rasain emosi langsung terdeng apa gue lapor kali ya? emang enak emang enak guys jadi begitu saya makan emosi langsung terdeng emang enak oke banget kan? emang emang orang jawa bilang hauce emang enak jadi saya kenal om Simon ini kos Simon ini udah aduh dari saya remaja guys udah dari 18 tahun yang emang yang apa ya? sebelah sekarang 18 tahun ada lu kasihnya juga ya? ada ada emang enak sekarang saya mau coba lagi yang lainnya mumpung ada bosnya karena ini juga orang susah juga guys orang sibuk gak sembarang iya ini ini kebetulan judul yang bisa ditemukan iya ini namanya sapi lada hitam spesial 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 golden leaf sama ini mangkuk-mangkuk yang ini bisa makan ya oh ini bisa dimakan juga biasa semua bisa nah jadi ini sapi lada hitam ini kayaknya bumbunya ini sampai merasap banget guys mantep udah pasti mantep dagingnya empuk gak pake empuk ini biasa hitam nih keliatannya nih ini saya belah nih saya belah ya saya kasih lihat empuknya gimana tuh tuh jadi ini dagingnya empuk guys enak terus saya coba ini bisa dimakan ya guys bisa bisa makan ini pakai tepung kentang sama tepung terigu dicampur menjadi kerajaan oh ini tepung kentang tepung kentang sama tepung terigu jadi kok Simon udah pengalaman berapa puluh tahun punya restorannya 2 di atas 20 tahun kira-kira 20 tahun guys kenapa saya kesini jadi saya lihat di review di internet di google itu berapa abis poinnya 4.3 tapi dari 1300 review jadi kalau cuma reviewnya 100 200 itu biasa apalagi cuma 1 2 tapi kalau udah 1300an itu luar biasa guys betul ya dan itu reviewnya pun mantep nah sekarang ini namanya ini pun idola saya kalau saya kesini guys ini namanya sayur sawo pocai sawo pocai 3 telur 3 jenis telur jadi telur apa ya ini pak ada pitan ada telur bebek ada telur ayam jadi 3 jenis telur telur apa ini namanya telur pitan ya guys nah pitan nah ini telur pitan yang hitam ini telur pitan ya itu enak ini nah telur pitan itu telur kayak telur apa ya telur asin ya pak enak tidak pitan pitan di olah telur telur bebek di olah enak sih enak ini makanan canggih ini kalau ini makan sehat lembut kenyal kenyal gimana gitu makanan sehat saya ambil aja terus kalau ini kan telur pitan telur pitan telur bebek telur ayam kan telur pitan nah kalau ini telur apa ini telur bebek sama telur asin ada juga telur asin ya yang mana pak ini iya iya ini 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 jadi dicampur lah ya ini tuh yang merah ini nah ini telur telur asin telur asin jadi telur pitan telur asin sama telur ayam ini telur ayamnya ini akan saya coba makan nah ini kayaknya enaknya pakai nasi guys nah ini pakai nasi ini sedikit campurin telur asinnya campurin sedikit sayurnya wah mantap ini makan mantap guys oh simon ini kan saya pesen kan cuma 5 yang lain yang best seller apa disini disini banyak ya kalau memang jenisnya 300 jenis itu buah yang biasa orang pesen ada 30-40 macam yang sering aku pesen nanti saya akan minta sama koh simon itu list makanannya jadi kamu bisa pesen boleh dari mana-mana bisa pesen koh simon ya bisa GoFood juga bisa GoFood lagi ada promo gak? ada apa promo sama bisa online 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 siap tapi bisa atur siap siap jadi guys segitu review saya buat restoran golden leaf dan restoran ini juga melayani kamu-kamu yang mau kawinan ya ya koh simon ya pernikahan pernikahan ulang tahun maksimal berapa orang koh simon ada 1 hall tapi akhirnya ada yang besar lagi itu bisa buat 1000 2000 sampai 3000 wow itu nanti 3 jadi jangan ragu buat ke golden leaf karena ini juga saya juga saking suka makan disini makanya kenal sama owner nya jadi koh simon ada pesen-pesen buat apa namanya buat orang yang mau bisnis restoran atau apa maksudnya ya pesen-pesen apa kanan harus enak harus gimana karena saya lihat kan ini kan tempatnya bersih apa kebersihan atau apa karena saya lihat guys begitu saya masuk tempatnya bersih nyaman suasananya kosi ya dekorasi nya juga bagus jadi gitu ya kos simon ya oke guys seperti biasa terus berjuang terus berusaha jadi dirimu sendiri sampai apa yang kita cita-citakan kita bisa raih jangan jahat sama orang jangan iri sama orang sampai jumpa di channel saya selanjutnya sekian review saya buat golden leaf restoran legendaris di kelapa gading jakarta utara terima kasih terima kasih ya ya terima kasih kos simon selamat menikmati terima kasih terima kasih